Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TV-mu, program Bedah Rumah kembali digelar oleh Lazismu Cabang Ngeplak Daerah Istimewa Yogyakarta dan penerima manfaat program Bedah Rumah ini ialah salah satu pimpinan cabang membedah Ngeplak, yaitu Bapak Agung Hartanto yang saat ini berdomsili di Dusun Cangkol, Bekonang, Jawa Tengah. Lazismu Ngeplak Daerah Istimewa Yogyakarta kembali melakukan pentasarufan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk program bantuan Bedah Rumah. Program Bedah Rumah ini ialah program unggulan dari Lazismu Ngeplak yang sudah terlaksana kedua kalinya pada tahun ini. Kali ini bantuan diberikan kepada Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngeplak Kabupaten Sleman, Agung Hartanto, yang saat ini berdomsili di Dusun Cangkol, Bekonang, Jawa Tengah. Bantuan yang diberikan ialah berupa perbaikan atap rumah dan beberapa bagian tembok rumah dengan anggaran 15 hingga 20 juta rupiah. Ketua Lazismu Ngeplak Sobariman menyampaikan, program Bedah Rumah ini harapannya memiliki makna dan kebermanfaatan bagi seluruh warga, dan realisasi program ini pun diperuntukkan kepada semua golongan. Memang kami ingin memberdayakan Lazismu ini bisa punya makna kemanfaatan bagi seluruh warga, terutama warga Muhammadiyah. Tetapi kami juga tidak membatasi bahwa program kami ini akan kami realisasi bukan hanya untuk warga Muhammadiyah, tetapi untuk seluruh umat, karena kami juga menghimpun dana itu bukan hanya dari warga Muhammadiyah, tapi juga seluruh muslim yang ada di lingkungan Ngeplak Sleman, Yogyakarta. Ketua Pimpinan Cabang Ngeplak Irfan Haris menyampaikan, program Bedah Rumah Lazismu Ngeplak ini menjadi suatu wadah kebahagiaan dan kesejahteraan umat, serta menjalin ukuah antar sesama umat manusia. Bersama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu membahagiakan semua, karena memang Lazismu itu membahagiakan dan mensejahterakan, baik sejahtera dunia dan akhirat. Dengan Bedah Rumah, insya Allah warga yang memang kekurangan dalam hal material untuk membangun rumah bisa tercukupi dan Lazismu bisa membangun bersama-sama dengan Lazismu yang lain. Dan kita di Bekonang ini, yang merupakan wilayah di Jawa Tengah, kita silaturahim untuk bersama membangun dan selalu satu dengan yang lain, saling asah, asuh, dan asih. Begitu tujuan kita membangun Bedah Rumah. Tim TVMU memberi tangan dari Sukoharjo, Jawa Tengah.